Lalu Bu, kita sekarang bergeser ke COVID-19 yang ada di Indonesia. Sebagai mantan Menteri Kesehatan Bu, bagaimana Ibu menilai pemerintah Indonesia saat ini dalam menangani pandemi COVID-19 dari awal hingga kini Bu? Kita bisa beri menilai ya, menilaikan kayaknya apa gitu, kayak perlumbaan. Mungkin tangga pan lah Bu ya. Gini, saya cuma mau cerita, kalau saya. Kalau saya begitu-begitu ada pandemi. Saya tahu, kok tidak seperti pandemi jalannya. Dan nomor satu, kita harus mendiagnose, ini pandemi beneran atau bioterrorisme. Kalau pandemi beneran, seocoranya begini. Kalau bioterrorisme, seocoranya begini. Nah, kita ini bayangkan saja pandemi datang. Kemudian yang maju adalah public health response. Titik sebetulnya, sebetulnya kita harus proaktif meneliti. Virus itu apa, benar enggak reaksinya bagaimana dengan manusia Indonesia, benar enggak mematikan, benar enggak mematikan, benar enggak 3% mematikan, gimana. Nah, kemudian bagaimana ini, oh ternyata ditaruh di atmosfer kita, mati 5 menit. Tiwas kita takut pegang apa namanya, pegang. Tapi itu begini, pegang, aduh, itu pembodohan banget gitu. Tidak diteliti karena, ngikut saja sama-sama. Itu caranya. Jadi kalau ada yang sakit, ya diubatin, ada yang mati, ya dikubur gitu. Nah, apa perlawanan kita apa dong? Kita harus, jangan defense aja, kalau ada seperti itu. Kita harus meneliti betul virus itu. Kita sampai selesai, kita tidak tahu menahu tentang virus itu di Indonesia. Berbeda virus itu gigit orang di Eropa sama gigit orang Indonesia, di Indonesia berbeda. Dan dari reaksi itu baru kita bikin, apa benar kita butuh PPKM. Baru PPKM, ekonomi amat. PPKM, PSBB, dan sebagainya. PSBB. Karena begini, Bu. Pejabat-pejabat kita saat awal COVID-19, sebetulnya agak meremehkan mungkin COVID. Misalkan COVID cukup dengan udang jahe. Itu benar. Tapi kenapa tiba-tiba, tiba-tiba langsung ke PSBB. Karena harus meremehkan itu sambil meneliti. Nah kok, kalau COVID-nya sebetulnya tidak terlalu berbahaya kok. Mau dihitung yang mati berapa yang tidak terlalu berbahaya. Sama enggak dengan angka kematian biasa? Sama kok. Cuma lebih sedikit kali. Nah ini sekarang angka semua matinya karena COVID. Berlalu kaget. Ternyata angka yang mati karena penyakit jantung turun drastis. Yang mati karena struk turun drastis. Nah semua ke COVID. Semuanya ke COVID. Artinya belum tentu angka kematiannya bertambah tinggi banget gitu. Itu menjadi sebuah ujian berat sebenarnya waktu itu untuk mengeks saat itu dokter terjawan. Yang akhirnya harus digantikan oleh menteri yang sekarang. Tapi Ibu itu ditahan dulu. Ibu mungkin sekarang saat ini oleh dunia Indonesia dinilai cukup baik dalam menangani COVID-19. Dan saat ini dalam posisi presidensi G20 nih Ibu. Menurut Ibu apa yang bisa Indonesia lakukan Bu dalam hal ini untuk mungkin untuk dunia seperti itu? Ya kalau dia tidak dinyatakan baik dalam menangani COVID-19. Dan memang baik sekarang sudah enggak ada COVID-19nya. Ya G20 enggak bisa berlangsung dong. Kalau sekarang masih ada pandemik G20 enggak akan bisa di Indonesia. Maka sebetulnya kita sudah dalam endemik. Sebetulnya sudah dalam endemik? Lah iyalah mana ada negara masih pandemik bisa melangsungkan G20. Ya enggak mau yang mau datang. Putin asli mau datang. Anda harus yakin dulu ada panik. Mungkin ya oh dia menyatakan sudah tidak ada dan sudah dipuji. Bagus. Itu maksudnya mereka itu ingin appreciate sama Indonesia. Supaya Indonesia siap menjadi tuan rumah G20. Nah itu kan penting sekali. Kalau masih pandemik yang tidak bisa dipakai untuk G20 dong. Ya terlebih sekarang banyak sekali acara-acara seperti mungkin kemarin MotoGP. Ataupun mungkin yang dunia ini mungkin ya sudah ada konflik. Senjak konflik Rusia-Ukraina, seakan-akan COVID-19 sudah berpulang. Itu dia yang wujudnya. Ada Ukraine sekarang itu enggak ada kabar-kabar. Dan nyatanya juga enggak apa-apa. Mandalika enggak apa-apa. Uyek-uyek kan loh itu. Berapa puluh ribu. Masa mudik malah takut. Mudik itu walaupun jutaan. Tapi enggak untel-untelan gitu loh. Sendiri-sendiri naik motor, sendiri-sendiri naik mobil kan. Dan pada di Mandalika kan duduk bareng gitu. Itu aja enggak apa-apa. Jadi pastinya kita harus berani mengatakan sekarang adalah endemik. Bukan pandemik lagi. Jadi berdasarkan pengamatan ibu ya. Sudah cocok sebetulnya Indonesia menyatakan diri endemik. Iya. Kayaknya indikator-indikatornya sudah memenuhi syarat untuk endemik. Tapi untuk mungkin vaksinasi sendiri ibu. Mungkin ibu mengamati kah untuk jangkauan vaksinasi. Mungkin masih banyak. Sebenarnya masih banyak juga masyarakat sebenarnya. Yang belum mau divaksinasi. Nah ini mah mudik. Boleh saja booster untuk mudik. Apa gunanya booster untuk mudik? Nah itu. Tapi sebenarnya enggak ada gunanya untuk kesehatan. Seperti itu. Jadi ibu menilai lambat cepat atau lambat mungkin endemik ini akan sudah ada. Sudah ada sekarang sudah ada. Makanya mestinya mau ke mudik ya mudik aja. Mau ke mal ya ke mal aja. Mau ke pasar di pasar aja. Ayo kita bangun ekonomi bersama-sama. Sekarang masalahnya bukan sakit covid. Masalahnya bangkit dari keterburukan ekonomi. Dan itu harus kesana. Kita harus berani. Pemerintah harus yakin. Bagaimana ibu menilai keadaan ekonomi nih saat covid-19 dibanding sama ibu? Aduh itu rahasia umumnya. Banyak PHK. Rakyat pesanik makan susah. Apalagi ada PPKM semuanya harus. Eh tiba-tiba sekarang minyak goreng mahal banget. Ya kalau kita minyak goreng mahal ya jangan pakai minyak. Le pedagang gorengan itu gimana? Pedagang gorengan itu bukan surat yang kecil. Bagaimana mereka bisa mengejar pedagangannya. Dan biasanya orang-orang pedagang gorengan itu gak mau punya diversifikasi usaha yang lain. Hanya satu aja. Biasanya cuma satu itu, satu itu tiba-tiba dia gak bisa beli minyak gitu ya. Bayangin saja padahal untungnya hari itu, untuk makan hari itu. Nah itu yang menyedihkan. Kedepan berarti memang aspek kesehatan ini sangat harus diperhatikan oleh pemerintah ya ibu? Iya, nomor satu. Kalau dulu zaman dulu ekonomi. Tapi sekarang kesehatan ternyata bisa melumpuhkan negara. Seluruh dunia kan dengan pandemi pada lumpuh, ekonomi pada perantakan semua. Baik ibu, lalu menurut ibu apa yang harus dipersiapkan pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan menuju endemi ini ibu? Sudah siap. Bantu-bantu sudah siap. Rumah sakit-rumah sakit juga masih oke. Pasiennya juga masih sedikit sekarang. Jadi endemi itu bukan berarti gak ada pasien loh. Endemi itu ada pasien, tapi pasiennya selamat gitu. Gak mati. Lalu bu, kita hanya dalam COVID-19 ini kan hanya vaksin ya. Vaksin satu, dua, tiga. Sebenarnya apakah sudah ditemukan obat bu untuk COVID-19 ini? Sudah, sudah di-declare sama WHO. Berapa bulannya lalu? Tiga bulannya lalu. Ada dua. Satu dari Merck, satunya dari Pfizer, kalau gak salah. Artinya kalau dengan adanya, ditemukannya obat ini, seluruh dunia sudah aman? Ya, kalau pandemi itu, kalau tidak ada obatnya itu pandemi. Satu wabah yang belum ditemukan obatnya. Belum ditemukan penyebabnya dan belum ditemukan obatnya. Antara semua itu. Penyebabnya sudah, ternyata obatnya belum. Kira-kira menurut ibu, apakah ada perkembangan lagi mungkin virus-virus ini ke depannya, bu? Insya Allah, enggak. Semoga enggak. Kalau ada, pasti berubah. Pasti berubah lagi lainnya lagi. Ya, karena kita kan mengikuti, bu, ya. Dari COVID-19, lalu adanya Delta, Omikron, dan sebagainya. Kita mungkin, masyarakat mungkin jadi paham, bu. Seperti itu, mungkin mengkhawatirkan seperti itu. Ya, enggak apa-apa, masyarakat sekawatir, enggak apa-apa. Yang penting, pemerintah siap siangga. Dan saya waktu itu mengusulkan bahwa pemerintah harus mempunyai medical intelligence. Medical intelligence ini adalah ujung tombak negara kita untuk mengetahui dengan jelas. Bahwa bagaimana mengatasi itu dari virusnya, bukan dari public health response. Public health response itu sudah otomatis. Itu defense. Tapi kalau medical intelligence harus maju ke depan. Jadi maksudnya, meneliti virusnya dengan betul dan sebagainya. Dan milik TNI. Menjaga Indonesia ini. Dari, dari kayak gayu, teroresum dan baginda.